Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyatakan pemerintah menanggung biaya perawatan korban kecelakaan bus di tol Surabaya Mojokerto yang menewaskan 14 warga Benowo. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para korban. Emil Dardak memastikan telah memberikan penanganan terbaik. Dia juga meminta keluarga korban tidak memirkirkan biaya pengobatan di rumah sakit karena ditanggung oleh pemerintah. Emil mengimbau para pengendara patuh terhadap aturan berlalu lintas guna menghindari kecelakaan yang merenggut korban. Tentunya ini akan kita sampaikan pada waktunya. Saat ini tentunya kita fokus menangani korban bagaimana mereka mendapat penanganan yang terbaik dan hal-hal berikutnya tentunya juga akan berjalan seliring dengan berbagai proses yang dilakukan instansi-instansi yang terbaik. Untuk perawatan digratiskan Pak? Ya tentunya jangan lagi kita bicara biaya sebagai masalah pada saat seperti ini ya. Mungkin sekarang pemerintah hadir untuk menjaga keselamatan dari...